Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru Hari ini kita akan belajar tema 4, tema 1 Tentang peredaran darahku sehat Berarti ini tentang kesehatan peredaran darah Nah disini anak-anak pada pembelajaran 1, tema 1 Jika ada suatu cerita, Sipi anak yang rajin dan disiplin Sipi selalu berangkat ke sekolah lebih awal Darah rumah Sipi dan sekolah tidak terlalu jauh Sipi berangkat ke sekolah, naik sepeda Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga Sipi mengayu sepeda dengan santai Sipi hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah Nah anak-anak, pada intinya dalam cerita ini Ini adalah menggambarkan Sipi Sebagai seorang siswa yang seharianya sekolah Berangkat ke sekolah, naik sepeda Kita ketahui, sekarang banyak sekali anak-anak Kalau pergi sekolah juga mengayu sepeda Nah ada manfaatnya, kira-kira apa manfaatnya? Salah satunya adalah untuk olahraga Menjaga kesehatan, karena mengayu sepeda itu juga butuh tenaga Dan itu jika kita biasakan setiap hari, maka itu sama sekali dengan kita berolahraga Darah sangat penting, perannya bagi manusia Nah, peredaran darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh Dan mengangkut karbon dioksigen dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru Ya, jadi darah itu memang sangat penting sekali bagi manusia Semua manusia pasti memiliki darah Bahwa kita ketahui, peredaran darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh Jadi oksigennya ada pada tubuh kita, dilakukan melalui darah Kemudian juga mengangkut karbon dioksida Dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru kita Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah Apa saja organ-organ peredaran darah manusia? Nah, itu nanti kita bahas Apa fungsi peredaran darah manusia? Nah, anak-anak Di sini adalah gambarnya Ini adalah organ peredaran darah manusia Untuk yang warna biru Ini adalah, ada anak-anaknya ya Anak-anak bisa melihat semua Nah, di sini adalah bilik kanan Ya, ini serambi kanan Ini darah yang berwarna biru Kemudian untuk warna merah Ini adalah Ada serambi kiri dan bilik kiri Nah, ini adalah peredaran darahnya Mengutar ya Apa hubungannya yang nanti akan kita bahas Ini adalah kapiler Nah, lanjut Mengalirnya darah di dalam tubuh Disebut sistem peredaran darah Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua Yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir Dari bilik kanan menuju ke paru-paru Atau ini melalui arteri pulmonalis Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah Yang banyak mengandung karbon dioksida Atau CO2 Dengan darah yang banyak mengandung oksigen Atau O2 Darah yang banyak mengandung O2 Kembali ke jantung melalui vena pulmonalis Sistem peredaran darah kecil Sebagai berikutnya Ini adalah gambarannya Atau urutannya Nah, ini lebih baik Jadi, peredaran darah kecil Itu gambarannya adalah Berawal dari pilih kanan Kemudian darah mengalir menuju arteri pulmonalis Kemudian mengalir menuju paru-paru Vena pulmonalis Dan terakhir menuju ke seramping kiri Nah, ini adalah alurnya yang ada di gambar ini Kemudian dilanjutkan Ini adalah untuk yang sistem peredaran darah kecil Nah, di bawahnya adalah sistem peredaran darah besar Langsung saja Di sini peredaran darah besar Itu berawal dari pilih kiri Dari pilih kiri menuju ke arteri besar Atau aorta Kemudian menuju arteri Kemudian dialirkan kepada seluruh tubuh Lanjut ke vena Dan yang terakhir melalui serampi kanan Itu adalah peredaran darah besar Jadi, ada perbedaan ya Antara peredaran darah kecil Dan juga peredaran darah besar Jadi, tahapan-tahapannya pasti berbeda Nah, ini anak-an harus hafalkan Apa itu perbedaan antara peredaran darah kecil Dan peredaran darah besar Kemudian Di sini, ayo menulis Kamu telah membaca orang yang di atas Ternyata Ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia Coba tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darah Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah manusia itu apa saja Coba tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darah Tadi sudah dijelaskan Sekarang nanti anak-anak tuliskan tugasnya ini Ya, di buku tugas anak-anak Kemudian Setelah anak-anak melakukan kegiatan di atas Kamu telah mengetahui organ peredaran darah pada manusia Nah, perannya setiap organ peredaran darah manusia itu apa Fungsi atau peran organ peredaran darah pada manusia itu apa Di sini ada jantung Ini adalah fungsinya memumpah darah ke seluruh tubuh Ini adalah bisa digambarkan seperti ini Jantung itu berfungsi memumpah darah ke seluruh tubuh Jadi darah yang mengalir pada dalam tubuh kita Itu dibantu oleh jantung Jantung itu ketika berdetak itu adalah memumpah darah Untuk mengalirkan ke seluruh tubuh kita Nah, pada jantung sendiri Ini banyak sekali ya Ada arteri kolmenalis Rampi kiri Banyak sekali Nah, anak-anak Di sini kemudian ada Dijelaskan Bagian kanan dan kiri jantung Dibatasi oleh sekat jantung Ini yang disebut katup jantung Ya, katup jantung kita lihat Nah, ini adalah katup jantung Nah, ini katup Nah, ini ada masing-masing katup ya Katup mitral Katup aorta Contohnya di sini ada katup ciruk Ada katup pulmoner Dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi Ketika jantung mempah darah ke dalam tubuh Mempah darah dalam pembuluh nadi Pembuluh tersebut ikut berdenyut Dengan demikian Melalui denyut nadi Kamu dapat mengataui denyut jantung Denyut nadi akan terasa jelas Dengan menekan pembuluh nadi pada pergelahan tangan Bagian leher di bawah Untuk dapat menghitung denyut nadi Ayu lapan perjuangan berikutnya Terkait dengan hasil pembelajaran hari ini Silahkan nanti anak-anak praktekan Praktekan Untuk mengikur detak jantung melalui denyut nadi Nanti silahkan dicoba Nah, nanti hasilnya silahkan dituliskan di buku tiga Jadi ada dua tugas ya Nah, pertama ini adalah langkah-langkahnya Tempel dan tekankan Jangan terlalu keras Tiga jarimu telunjuk Kemudian setengah manis Pada pergelahan tangan yang lain Temukan denyut nadi Sampai terasa denyut nadi Kemudian hitung-hitung Denyut nadi selama 15 ketik Kemudian Hasil jumlah denyut nadi itu Nanti kamu kalikan 4 Ananas sudah pasti bisa perkalian Kalikan 4 Nah, kecepatan denyut jantung Tergantung kegiatan yang dilakukan Ketika sedang beridrat Jantung kira-kira 60-80 kali Setiap menitnya Ini juga dibatuh Pengaruh oleh usia Jenis kelamin Tingkat aktivitas Dan kondisi kejahatan Jadi ketika kita mungkin Sedang capai Atau sedang berakhir Tidak habisnya Dua gunanya akan cepat Ini juga ada pembuluh darah Ini juga bergian dari Pergelahan darah Kemudian Ini adalah gambar pergelahan darah Nah, anak-anak Sampai disini dulu Ini adalah materi untuk selanjutnya Nah, nanti jangan lupa Tugas anak-anak ada dua Ada dua Yang pertama Yang pertama Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah itu apa? Silahkan disebutkan Disebutkan disini Kemudian langkah yang kedua Tugas yang kedua itu adalah Mencoba menghitung denyut jantung anak-anak Melalui denyut nadi Nanti hasilnya dikalikan 4 Nanti ketemu Nah, nanti silahkan anak-anak Tuliskan di buku tugas Kemudian jangan lupa untuk kirim ya Kali foto Oke, anak-anak Selamat belajar Tetap berkesehatan Selamat Belajar Tetap semangat Terima kasih